Kesehatan adalah sebuah investasi yang mahal. Karena tanpa kesehatan, sesuatu tidak ada artinya untuk melakukan hal-hal produktif. Karena kurangnya pelayanan dan pemahaman kesehatan oleh masyarakat, menyebabkan berbagai penyakit dapat dengan mudah menyerang. Seperti penyakit tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TB. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Cina dan India sebagai negara yang mempunyai kasus tuberkulosis terbanyak. Dalam rangka perayaan hari TB sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret, PKPU bersama Global Fund dan Aisyah berinisiatif memberikan edukasi bahayanya penyakit tuberkulosis. Semangat itulah yang melatar belakangi PKPU bersama mitra dalam mengetuk hati masyarakat untuk sedikit lebih peduli terhadap tuberkulosis. Sebanyak 110 relawan yang terdiri dari mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Indonesia dan kader masyarakat dikerahkan untuk mengetuk pintu masyarakat guna memberikan edukasi dalam pemberantasan tuberkulosis. Ada pun wilayah yang menjadi target program ini adalah Kelurahan Pondok Bambu, Klender, dan Duren Sawit, Jakarta Timur. Mengingat di wilayah ini jumlah penderita penyakit TB masih sangat tinggi. Para relawan mengetuk dari satu pintu ke pintu lain untuk menjelaskan gejala TB. Tiga tahap pemeriksaan TB dan bagaimana menyikapi jika menemukan kasus tersebut dalam keluarga atau lingkungan masing-masing. Selama hampir enam jam, para relawan tanpa kenal lelah memberikan edukasi kepada masyarakat. Beragam hal-hal menarik mereka temukan di lapangan. Mulai dari disangka tukang obat hingga masyarakat yang enggan membukakan pintunya. Namun, semuanya itu justru menambah semangat mereka. Jerih payah dan keringat PKPU bersama relawan TB seakan terbayarkan setelah Museum Rekor Indonesia atau MURI mengganjar kerja keras mereka dengan memberikan penghargaan sebagai pemerakarsa penyuluhan masal dalam upaya penanggulangan tuberkulosis kepada keluarga terbanyak. yang menggunakan khusus ekor dunia Indonesia Melalui program edukasi ini, ada secercah harapan bagi bangsa Indonesia untuk terlepas dari permasalahan penyakit tuberkulosis. Dengan lebih peduli terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, hingga masyarakat sekitarnya. Memberikan yang terbaik bagi masyarakat bukan hanya tugas PKPU atau pemerintah saja, selama masih dibutuhkan, PKPU siap bersama elemen masyarakat lainnya dalam mencegah tuberkulosis. Karena hal itulah yang menjadi faktor kesuksesan bangsa ini terlepas dari jerat tuberkulosis. Mari bergandengan tangan demi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dan sehat. Terima kasih telah menonton!